Intro Di kubur sang guru di halaman pesantren selama 40 hari. Ini merupakan kisah dari dua ulang ulama besar Nusantara. Diceritakan ketika itu, Sangkaya hendak menarang speri ilmu spiritual tasawuf tingkat tinggi kepada santrinya ketika si santri hendak lulus dari pesantren tersebut. Karena itu, caranya adalah si santri dikubur. Penguburan yang dimaksud adalah dipendam setengah badan selama 40 hari, tanpa makan dan minum, terus berpuasa tanpa berbuka, terus menerus berjikir, dan ingat jika waktunya sholat telah tiba, beliau tetap melaksanakannya dengan cara tertentu. Setelah 40 hari berlalu, ilmu tersebut pun berhasil masuk ke dalam tubuhnya, sehingga Sangkaya berkata kepada santrinya tersebut, Wahai santriku, engkau telah memiliki segala ilmu yang kau ketahui, engkau telah memilikinya secara sempurna. Maka kini, kembalilah ke kampung halamanmu, dirikanlah pesantrin di sana, didiklah murid-muridmu, dan aku meridui itu. Kisah nyata ini merupakan kisah dari dua ulama besar Nusantara, yakni si santri yang dimaksud adalah Syekasan Jenggok, dan Sangkaya yang dimaksud adalah Saikona Kolin Bangkalan. Terima kasih telah menonton!